hai oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sama gue isap kuliner ya kali ini gue mau ngebahas nih masalah di depan gue udah ada tiga saringan ya ini gunanya buat apa nih ya buat nyaring ikan ya tiga-tiganya ya ini buat bisa saringan artemia kutub air ini bisa buat saringan artemia sama kutub air nih buat kayak saringan yang ngambil ada ikan ada airnya ya ini kenapa gue pakai tiga begini nih karena gunanya jadi gue masing-masing media ikan gap itu beda saringan ya ini gue pakai tiga saringan buat ambil ikan gap itu tujuannya ini apa agar nanti kalau ada ikan yang kena penyakit yang enggak tertular sama ikan gapi yang lainnya ya kadang bahaya nih kalau kita ikan gapi nih kita enggak tahu nih dia di media ember atau akuarium nih ya dia kena finrod atau jamur nih terus kita serok nih pakai saringan yang ini misalkan ya ini kita pakai nih ke ikan yang tadi kena jamur atau finrod nih terus kita enggak tahu kita saring lagi ke ikan yang lain nah nanti penyakitnya itu akan tertular ya ke kan gapi yang lainnya nih makanya disini gue jelasin kenapa kita harus pakai saringan yang beda ya tujuannya agar ikan gapi enggak bisa kita enggak tahu ikan gapi itu kena jamur terus kita serok pakai serokan ini ke serokan yang satu ini kita pakai lagi ke akuarium yang lainnya atau di media di ember gitu jadi tertular tuh semua Hai jadi kalau gue disini pakai tiga saringan ya dan gua disini kalau udah habis pakai ini gue cuci langsung nih ya ini kalau enggak disiram pakai merah hangat direndam gitu ya biar kuman-kuman pada mati Hai tuh kalau udah tertular gitu nanti bisa misalkan ada 10 tank kena semuanya 10 tank nih pulau aquarium ada ketularan semua nanti emaknya tips gua nih kalau pakai saringan kalau habis dipakai langsung dicuci ya biar ikan juga enggak ketularan penyakit dari misalkan ada satu ikan lainnya lagi sakit Hai ini ketularan semua ini pun tips gua gitu aja kalau bisa habis pakai saringannya buat nyerok ikan gapin ya Hai itu langsung dicuci lagi ya Hai pokoknya mau soliter mau Hai serokan buat ikan yang dicuci habis itu ya biar ikan enggak Hai gampang kenapa nyakit Hai oke segitu dulu tips dari gua segala semoga bermanfaat ya cuy ya thank you Lord hai hai hai